Intro Hidayat Taufik Rahman dan Rita Agustina Pasutri pelaku produsen vaksin palsu difonis 8 tahun dan 9 tahun penjara dalam sidang di PN Kota Bekasi, Jawa Parat Keduanya dijerat dengan Pasal 197 Juntul 196 tentang Undang-Undang Kesehatan Penghukum terdala satu Hidayat Taufik Rahman karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan kedama 2, Rita Agustina selama 8 tahun Sidang yang digelar di ruang sidang Kartika dengan pembacaan fonis oleh Hakim Ketua Marper Pandiangan kedua terdakwa dijerat dengan 2 hukuman berbeda Hidayat Taufik Rahman dijatuhi hukuman 9 tahun penjara dan sang istri Rita Agustina dijatuhi 8 tahun penjara dengan denda 300 juta rupiah Keduanya difonis majelis Hakim dengan Pasal 197 Juntul 196 dengan Undang-Undang Kesehatan Pusai jalannya persidangan terdakwa Hidayat Taufik Rahman menolak putusan Hakim yang dirasa memberatkan dan dianggap tidak adil Sementara itu pengacara terdakwa berencana akan menaikkan kasus ini dengan banding ke pengadilan tinggi Alasannya pasal yang dikenakan dianggap merugikan kedua kliennya dan pelaku melakukan perbuatan ini karena faktor ekonomi Sebelumnya pihak pengadilan negeri Bekasi memponis 5 terdakwa yang terdiri dari pasangan suami istri Safrizal dan Iin Sulastri sebagai produsen vaksin palsu dengan hukuman 10 tahun penjara Sedangkan tiga terdakwa lainnya atas nama Senu, Eli, dan Sukanto difonis dengan hukuman masing-masing 8 tahun penjara Apa mau dikonsultasikan dulu kepada penasihat teman? Terima kasih telah menonton!